Sebuah teori konspirasi yang mengatakan nenek moyang manusia itu adalah alien yang bernama Anunnaki Datang ke bumi dan menggabungkan DNA-nya dengan Homo erectus hingga menjadi manusia Kalian percaya? Selamat malam semuanya Balik lagi di Podcast Hobi di Tengah Malam Masih bareng gue Bimo Gue Fedrian Dan gue Faris Lengkap bro Yoi Tidak ada yang sakit Hanya gue batuk dikit Thank you, thank you, thank you, thank you banget Akhirnya kita 10.000 subscriber ya Iya, betul Dan kita bertiga lengkap karena kita sesuai janjinya kita akan nge-remake Anunnaki Yoi Tentunya akan ada pembahasan yang baru dari part sebelumnya ya Iya Iya, dulu kita bahas tuh berapa lama ya? Satu jam Satu jam ya Gitu, dan ini prediksi gue sih kemungkinan akan satu jam juga Jadi ya gue sedikit teaser aja gitu ya Pada kebudayaan Sumaria Sumaria tuh salah satu suku yang bisa dibilang tertua ya Gitu di dunia Dia yang ada secara tiba-tiba dan hilang secara tiba-tiba gitu Dia punya kepercayaan itu dewa Dan diasumsikan gitu ya Sebagai alien gitu Yang bisa memberikan apa saja untuk sukunya Dan ini terbukti dari artefak-artefak yang ada di bangsa Sumaria Gitu Ya gak mungkin dong bro Jaman dulu masa di artefak di ding-dingnya Alien bro gitu Gambarnya ada UFO dan lain sebagainya Orang jaman dulu emang pernah ngeliat alien kan enggak ya Kalau emang enggak ya Gitu Katanya sih manusia diciptakan karena penggabungan DNA alien Yang datang ke bumi Dengan Homo Erectus Dan akhirnya menjadi manusia Tapi gue punya fakta menarik tuh Bim tentang itu Apa ya bro? Jadi terdapat 223 gen yang berbeda Dari manusia nih Terhadap makhluk di seluruh permukaan bumi gitu Jadi 223 gen itu yang membedakan kita sama simpanse Jadi maksudnya 223 gen itu datangnya dari mana? Nah Kan? Wuuu gila ya Dan para ilmuwan tuh bilang ini tuh adalah katanya missing link gitu Karena mereka pun gak tau Kenapa bisa tiba-tiba ada gitu Iya ya Mungkin ada sesuatu yang terjadi gitu ya Dan gak kerekor gitu Oke Ini karena Anunnaki akan ada sedikit sangkut pautnya dengan beberapa agama sih Iya sih Pastinya sih Karena kan Apa ya? Menggoyahkan iman gitu Terus orang juga Pasti kayak mengkomper sama agamanya masing-masing gitu Iya Gue kayak gimana ceritanya apakah sama ringan Anunnaki Tapi ternyata Beberapa apa ya Kalau bisa dibilang beberapa Beberapa potongan gitu lah ya Ada yang sama gitu Ceritanya mirip Meskipun gak spesifik Kayak gak disebutin namanya sama atau gimana Cuma secara gambarannya gitu Ada yang mirip-mirip gitu Sedikit satu deh Is Apa Is? Ya itu sih si Anunnaki nya sih Jadi kan kalau yang di sedikit ini ya gambaran Kalau yang di Sumeria itu kan alien gitu ya Yang datang ke bumi Tapi kalau ada di salah satu buku tokoh Alkitab gitu Ada buku yang gak dimasukin tapi di Alkitab Dibahas pernah ada malaikat yang turun dari langit gitu Oke Itu sih itu sinopsis kecilnya lah Itu akan lebih lengkap di belakang ya? Iya di belakang Dan gue pengen banget buat kalian yang dengerin nih sebelum masuk lebih jauh Kalian yang dengerin tolong like Like episode ini Karena gue pengen tau seberapa banyak yang dengerin ini Dan kalau sampe top 3 episode Gila Ya jelas gak part 3 ya Tapi kita akan bahas hal sensitif seperti ini lainnya Gila Gitu Karena ada beberapa sih masih banyak sih Masih banyak ada chip akhir jaman bro Nah itu Tato online Ada tato online tuh Gue juga gak tau Gue baru diceritain dan sebenernya gue gak begitu menangkep Karena waktunya terlalu singkat gitu ya Tapi di Alkitab katanya tuh ada risk tato online Maksudnya yang merugikan kita begitu? Atau yang menguntungkan atau yang merugikan? Maksudnya lebih ke ketika tato online itu ada Berarti kan sudah menunjukkan akhir jaman Nah berarti ini udah mau akhir jaman gitu Sekarang ada tato online? Katanya baru ada tato online Caranya gimana tuh? Gak tau deh Pokoknya tato online aja Belum nama chip Nah inget top 3 episode Jadi Dengerin like ya Share juga Gila ini bakal jadi episode yang gila banget sih ya Jadi sebelum masuk Biasa kita akan Ini akan mungkin gue sedikit infoin aja ya Kita akan bahas suku Sumeria Kita akan bahas artefaknya Kita akan bentuk Anunnaki-nya Sejarah Anunnaki sampai Apa ya? Teori-teorinya juga ya? Iya bener Gitu Dan mau gue mulai nih sebelum masuk ke VO-nya Biar Ica juga mendapatkan panggung Gue akan masuk dari film Wan Anunnaki Film Wan Anunnaki ini menjadi trigger Dimana teori konspirasi Anunnaki ini timbul sebenernya sih Maksudnya mulai Walaupun sebenernya penelitian tentang bangsa Sumeria Dan alien-alian ini tuh udah ada tahun 1976 Kalau gak salah deh Gue lupa Nanti ada penelitinya Tapi film Wan Anunnaki ini menjadi Kayak kalayak kayak kita tuh bisa tau Iya Gitu Jadi film Wan Anunnaki ini tuh Awalnya Mau rilis itu Trilogy Gitu Dan pengen rilis tahun 2006 Yang sutradara itu adalah John Grace John Grace itu gue lupa Dia tuh Pernah terlibat dalam film Star Trek Star Trek 2 Tapi gue gak tau sebagai apa Terus ada beberapa film besar juga yang dia terlibat sebenernya Berarti sutradara bagus ya? Dia direct sih Belum banyak Baru 2 Kalau gak salah deh Sama Wan Anunnaki tuh jadi Apa yang kedua gitu Gue lupa Dia biasanya terlibat di film mungkin sebagai Asisten Iya asisten atau apa lah ya Pokoknya terlibat dalam produksi film aja lah gitu Nah ini tuh katanya sempat Ini Balik lagi ya Ini masih teori gitu ya Atau bener apa enggak Karena ini juga simpang siur sebenernya Jadi Dia tuh diproduksi sama Universal Studio Gitu Jadi kayak Katanya sih ya ini Menarik banget ceritanya Karena kan ya Alien yang datang ke bumi gitu Ceritanya tuh tentang Anunnaki tuh kembali ke bumi Untuk kedua kalinya gitu Sempat kehabisan dana Katanya karena Anunnaki Anunnaki Gembel banget Dia tuh jadi katanya sih Isunya ya Ini kalau teori pembantahnya Dia gak merilis ini Karena gak ada produser yang mau Dia independen Tapi Ada yang bilang teori konspirasinya Atau Dia tuh tetap Tetap jalan gitu loh Cuma dicekal karena Film ini menjadi film Yang detail banget Mengambil dari Artefak-artefak di Sumaria Salah satu orang yang punya bukunya Tentang Anunnaki ini Datang ke bumi DNA manusia digabungkan Bla 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 Sampai takutnya orang Imanegoya Norma-norma tuh banyak yang Akhirnya Bentrok gitu Akhirnya dilarang Seperti itu Dan Akhirnya juga Skrip Anunnaki ini John Grace tuh Kayak biasa lah Kayak Zack Snyder gitu ya Dia ngerilis skripnya sih Di Amazon katanya Oh dijual berarti ini Ada 144 halaman Dan itu katanya sih benar ya Katanya Balik lagi Gitu Mantep sih Keren sih Dan tapi menurut gue Kalau dipikir-pikir ya Kan itu Karena normal gitu kan ya Katanya filmnya sudah jadi Tapi dia bilang Biar John Grace gak malu John Grace cuma Ngide-ngide aja Atau ada-ada aja Filmnya dicekal Jadi padahal dia tuh Kekurangan budget Dan dibatalin Biar dia gak malu gitu Ada yang bilang kayak gitu Iya Dan Kalau dipikir-pikir gitu ya Kalau seandainya Emang Anunnaki dicekal Kenapa Eternal tuh Boleh masuk gitu loh Ya itu sih Karena kan dia berlindung Di balik Superhero Cuma ada Yang mau nariknya lagi ya bro Ketika Buku Anunnaki gitu ya Muncul gitu Beriringan atau bersamaan Dengan Komik episode pertama Eternal muncul bro Maksudnya buku apa? Buku si Siapa namanya Buku Anunnaki Yang bukan Anunnaki sih Waktu itu sebutannya ya Pokoknya tentang Bangsa Sumaria itu loh Yang alien Itu datang ke bumi Terus menggabungkan Denanya dengan manusia Dan lain sebagainya lah Teori itu muncul Releasenya tuh bersamaan Dengan si Eternal Gitu Jadi gue gak tau tuh ya Gimana ya Apakah cocok logi Atau kekebetulan Atau gimana ya Ya itu baru Prolog aja Tapi udah 14 menit bro Gimana nih Satu setengah jam lah Satu setengah jam Kita coba kejar ya Tiga hari loh Tiga hari bro Udah ketipes aja Satu hari aja udah Mikir-mikir aja Gila kali Tiga hari ya Tapi kita langsung masuk aja Beti ya Kalau gitu ya Langsung aja Pasang kacamata konspirasinya Tetap open mind it Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam Bangsa Sumeria Bangsa Sumeria adalah peradaban yang muncul secara tiba-tiba dan menghilang begitu saja Bangsa ini muncul pada tahun 5000 sebelum masehi tanpa adanya proses evolusi Bangsa Sumeria selalu disebut sebagai kebudayaan manusia tertua dan lokasinya terletak diantara sungai Efrat dan Tigris, Mesopotamia yang sekarang menjadi wilayah negara Irak Dalam waktu yang singkat, kebudayaan Sumeria berkembang pesat menjadi maju dan menguasai ilmu matematika, sains, astrologi, arsitektur, serta agrikultur Bangsa ini juga menjadi penemu roda, persenjataan militaristik, dan yang terpenting adalah sistem penulisan pertama di dunia Jika ditelusuri lagi, kebudayaan yang muncul sesudah itu hanya dapat meneruskan sebagian dari seluruh kebudayaan bangsa Sumeria Nah itu tadi sedikit perkenalan tentang bangsa Sumeria ya, 5000 sebelum masehi gitu Dan sekarang menjadi wilayah negara Irak ya Iya, Irak bagian selatan Dia muncul tiba-tiba dan menghilang secara tiba-tiba sebuah peradaban yang muncul tapi tanpa evolusi gitu, proses evolusi Itu cukup aneh sih, kalau lo tiba-tiba muncul gitu ya peradaban, maksudnya peradaban kan besar Gak semerta-merta kecil gitu, lo bisa ada, punya teknologi yang maju itu cukup harus dipertanyakan sih Iya bener dan dia maju banget gitu loh, maksud gue dia menguasai ilmu MTK ya, sains, astrologi, arsitektur, agrikultur Dan bangsa ini juga menjadi penemu roda, persenjataan, militer juga yang terpenting adalah sistem penulisan pertama di dunia Gila, maksudnya terlalu ini ya, untuk satu bangsa, maksudnya kan kita dulu gak bisa apa-apa gitu ya Iya Kayak masih nol gitu lah, ini dari nol ke seratus tuh di bangsa ini doang gitu Oh Ya ngerti gak sih? Iya Nol ke tujuh lima lah, sisanya kita perfectin sampai sekarang gitu Maksudnya untuk sebuah evolusi gitu kan biasanya kan misalkan peradaban satu Itu nemuinnya mungkin astrologi gitu, mereka pinter di bidang itu atau agrikultur Tapi ini semuanya, jari semua bidang nyaris bisa kayak matematika, penulisan yang esensial gitu Untuk manusia sekarang, mereka semua yang nge-trigger semuanya Berarti masih ada beberapa penemuan mereka kita pakai sampai sekarang ya? Iya lah Masih Karena mereka kayak pelopornya gitu Fahit Karena setau gue sebelum mereka ini, sebelum bangsa Sumeria, gak ada yang nulis Gak ada yang nyatet, jadi mereka benar-benar bangsa pertama yang pakai catetan Dan disitu kan apa ya, merubah masa depan banget Jadi semua orang bisa nyatet semuanya, bisa ingat semuanya Karena tadinya tuh semua dilupain aja Ini bangsa pertama yang menulis sejarah gitu lah Gila gak sih? Maksudnya kan harusnya diajarin ya Iya Cuma maksudnya, ya tadi kayak Dia datang tiba-tiba dan ngilang juga musnahnya juga tiba-tiba Mungkin kayak gak diturunin juga gitu kali sih ya Tapi gak tau nih, akan dibahas atau gak yang tentang kepunahannya si bang Sumeria nanti Ada-ada Mungkin ada ya? Ada, akan-akan dibahas Dia punahnya itu kenapa gitu ya Cuma maksudnya punahnya itu benar-benar total gitu Artifaknya pun cuma setengah-setengah kan? Iya, karena udah beberapa ada yang hancur Ada yang udah kegerus kan, jadi gak bisa terbaca Cuma lihat dari artefaknya juga udah aneh gitu loh Ada manusia gede banget gitu loh Cuma ada manusia kecil yang menyembah Ada pesawat Dan lain sebagainya gitu loh Kayak, lu kan pasti ketika lu menggambar sesuatu Pasti lu melihat sesuatu gitu loh Iya gak sih? Kalau gue merasa seperti itu ya Gitu, jadi kayak ada beberapa sejarah yang menurut gue Ini aneh siapa sebenarnya yang disembah sih saat itu Kalau emang dewa Apakah zaman dulu emang bener dewa itu ikut turun ke bumi gitu loh Iya, iya Iya kan, itu yang jadi sedikit pertanyaan lah Akhirnya timbul suatu teori Kalau seandainya bangsa Sumaria itu adalah Yang buat adalah Nunaki gitu loh Alien lah, kita sebutnya alien lah Biar gampang gitu loh Alien yang maju Dengan ras yang udah punya pemikiran lebih jauh gitu Dan sebenarnya bumi itu emang ditinggalin sama Homo erectus gitu Hewan-hewan aja gitu kan Iya gak sih? Homo erectus itu masih ini ya? Homo erectus tau gue udah manusia purba kan? Oh tapi bodoh Tapi bodoh ya? Iya, akhirnya digabungin sama si Anunaki ini Iya Gitu Menarik sih sebenarnya Gue cukup Cukup apa ya Ada satu fakta lah yang lebih menarik lagi gitu ya Tentang si Anunaki gitu Nah, jadi tahun 1927 ya Ini untuk memperkuat aja sih ya Kak, pernah ditemuin makam Gitu Makam besar banget Sebesar itu gitu loh makamnya Dan pas dilihat Itu tengkora kepala itu aneh Dan pas di orang-orang berasumsi Makhluk yang ditemuin itu disebutnya makhluk ya Karena bentuknya manusia tapi palanya aneh Itu penggabungan genetika Gitu Iya, iya Gitu Jadi itu yang buat gue kayak Bang, sat nih Kenapa sih? Teori konspirasi ini gitu loh Iya, maksudnya kalau penemuan itu benar Ini juga sih maksudnya apa ya? Kalau misalkan emang ada manusia gitu lah Atau apa yang emang berukuran besar jaman dulu Harusnya banyak ditemuin doang Iya kan? Bersebaran Tapi kalau cuma satu doang Fiks hasil Ini yang sih Apa? Replika genetik segala macem sih Cuma jaman dulu gimana? Cara menggabungkan genetika Ini kan juga masih Gila menin aja Pasti gue yakin ditemuin Penggabungan genetika 2000 tahun kebelakang juga Belom kali gitu kan? Sekarang aja belum Sekarang belum Iya gitu loh Apalagi jaman dulu ya? Iya kan? Dan satu lagi terakhir Sebelum masuk ke Bangsa Sumeria dan Anunnaki sendiri Jadi Anunnaki sendiri dalam bahasa Sumeria itu berarti Tos who come down from the heaven Gitu Jadi kayak sesuatu yang turun dari langit gitu Gitu Jadi untuk Kalian pengalut bumi datar mungkin Kita coba Kalian coba overmind itu Untuk bahas Anunnaki ini ya Karena pasti mereka gak percaya ya? Karena mereka gak percaya gitu Yang gak apa-apa Oke lah kalau kayak gitu Kita langsung masuk aja ke Bangsa Sumeria dan Anunnaki sendiri nih Bangsa Sumeria dan Anunnaki Berdasarkan cerita dan kepercayaan dari bangsa Sumeria Anunnaki berasal dari tempat yang sangat jauh Yaitu sebuah planet bernama Nibiru Planet yang dipercaya sebagai tempat tinggal Anunnaki sebelum akhirnya ke bumi Tujuan Anunnaki terbang ke bumi adalah membantu bangsa yang ada Untuk berkembang dengan pesat Salah satu bentuk campur tangan dari Anunnaki adalah banyaknya bangunan bersejarah Yang sepertinya tidak mungkin dibangun di masa lalu Selain itu Pengetahuan astronomi bangsa Sumeria yang hebat Juga diduga ada campur tangan dari Anunnaki Hal ini yang membuat bangsa Sumeria menganggap Anunnaki adalah dewa Dan dapat dilihat dari artefak bersejarah yang ditinggalkan Nah jadi tuh Anunnaki dari planet Nibiru gitu Sebenernya tujuannya juga bagus ya Maksudnya untuk ngebantu bumi atau planet-planet itu berkembang gitu Seenggaknya ngebantu lah ya Ngebantu Nggak cuma ngejajah doang gitu Iya Karena kan tujuan utamanya dia emas kan sebenernya kan Emas Untuk bahan bakarnya dia juga nggak sih? Untuk yang gue tangkap sih ya Maksudnya yang dari riset gue sih Untuk planetnya dia sih Mungkin ada beda versi juga Tapi yang gue dapet Planetnya dia intinya Atmosfiranya tuh udah rusak gitu lah Nah salah satu cara untuk benerinnya tuh pake emas Oke Tapi gue sempet baca tuh Riz Tentang terkait emas ini Kayaknya gue sempet Nasa ya? Apa? Yang ada nasa bukan sih? Bukan Kayaknya gue pernah di yang part sebelumnya Kayaknya gue pernah ngomong juga deh Jadi kan dia mencari emas kan ya Nah di sekitar yang Irak itu kan Sekarang Irak kan Sumer itu Katanya ditemukan pertambangan emas terbesar gitu Salah satunya disitu Deket sih itu ya Iya Diara-diara situ Cocok lagi juga ya Kayak gitu ya Tapi tadi gue juga dapet Pernyataan menarik sih Jadi ketika diteliti Maksudnya ada penelitiannya gitu lah ya Ternyata emas tuh emang mengandung zat Yang bisa ngebenerin Apa ya? Melindungi kita dari radiasi lah intinya Dan Nasa emang pake pelapisan emas di sekitaran pesawatnya Karena kan kalo keluar bumi tuh ada radiasi yang berbahaya buat manusia kan Ada radiasi itu Jadi Nasa emang ngelapisin kapalnya pake ada lapisan emasnya lah gitu Jadi secara sains ada kaitannya juga Ada koneksinya kan Maksudnya dia mencari buat melindunginya Melindungi segaranya Kalau misalkan emang benar-benar gitu ada Mungkin emang dia mencari Eh dia punya alatnya gitu untuk memproses emas itu Sebagai zat yang nanti bisa ditaruh di atmosfernya dia Untuk melindungi planetnya kan bisa jadi ya Ya tapi maksud gue disini juga Dia kan ngebantu Untuk terbentuknya tempat-tempat yang Kita gak pernah tau gimana cara buatnya Salah satunya piramida Mesir yang gue tau Terus ada apa lagi ben? Zigurat itu tuh tempat buat menyembahnya Nunaki Dan itu bener-bener gede banget Bim Iya-iya gue pernah liat Ada ilustrasinya dikit sih Pernah gue liat Gila sih Kalau piramid kan kayak orang jaman dulu Maksudnya bisa sih bikin Iya Secara arsitek gitu ya Engineeringnya terlalu advance gitu Sangat perfect segitiganya gitu kan Tapi gue ada teori menarik juga tentang piramid gue baca Piramid di Giza kan Kalau gak salah ada tiga tuh ya Yang lumayan deketan gitu Katanya tuh itu kalau diliat setara sama tiga bintang Orion Katanya Jadi ujungnya gitu lah Nah itu bisa setara gitu kan Maksudnya lumayan mantep juga tuh ya Oh Maksudnya secara general gitu Iya-iya Secara general sangat menarik Terus tapi ada yang bikin teori lagi Katanya tuh disetarin sama tiga bintang Orion Biar Jadi tuh si Anunia kayaknya nyuruh Jadi lu bikin Setarin sama tiga bintang Orion Jadi misalkan mereka pulang Kalau mereka pengen balik ke bumi lagi Itu gampang Jadi kayak patokan gitu lah Si piramidnya Kenapa bisa persis gitu Gak tau Maksudnya gak Kalau suatu kebetulan Bingung juga loh Kenapa bisa Maksudnya itu kan astronomi kan Iya Kenapa bisa persis sama Hal astronomi Tiga bintang Orion spesifik lagi Ini menarik nih Gue juga Ini yang gue sempet baca juga ya Katanya planet bumi pun terbentuk karena Adanya tabrakan antara Nibiru dan planet lainnya gitu loh Itu bener denger ya Ini gue sempet denger doang sih Iya Jadi katanya tuh alam semesta itu terdiri atas 8 planet Ditambah Pluto, matahari, dan bulan Nah planet Nibiru adalah planet ke-12 Yang tiba-tiba masuk orbit alam semesta kita nih ya Gitu Dan planet Nibiru besarnya itu 20 kali dari Jupiter Gila ini gede banget pasti kan Nah Jadi tuh katanya diantara planet Mars dan Jupiter Ada planet yang bernama Tiamat Nah si Nibiru ini Tiamat Nabrak si Tiamat ini Ketika dia nabrak pecahannya itu menyebabkan terbentuknya planet bumi Teori baru lagi ya gue gak tau bener apa enggak terciptanya planet bumi Ya pokoknya Tabrakan antar planetnya kayaknya menimbulkan bumi gitu Mirip-mirip gitu ya Gitu gue gak tau nih gitu Jadi ya sedikit-sedikit trivia aja sih ya gitu Tapi kalau tentang planet Nibiru ya Ada penelitian dari NASA nih Dari NASA lagi nih Dari NASA tuh Tapi dia gak bilang planet Nibiru sih Dia bilang tuh Ada kemungkinan bahwa Adanya eksistensi planet ke-9 gitu Kan kita cuma 8 kan Di luar Pluto Tapi si NASA bilang ada kemungkinan eksistensi dari planet ke-9 Planet ke-9 ini tapi Pergerakannya tuh beda sama kita Kalau kita kan ada jalurnya lah ya Konstan ngelilingin matahari Dia tuh lebih aneh Dan katanya tuh masuk ke jalur solar system kita Setiap 3600 tahun sekali gitu Nah itu kan sesuai sama yang Ditulis sama bangsa Sumer kan Gak tau gue Setau gue Gila Lu udah survei ke Sumeria nih Setau gue ditulisannya gitu Atau mungkinnya 3600 tahun sekali itu Yang dari Sumerianya kali Si NASA nya cuma bilang Pokoknya ada planet ke-9 Akan masuk solar system kita kemungkinan gitu Cuma masih gak tau itu planet tuh apa Cuma kalau dikaitkan sama si Nibiru Itu masih masuk akal anjir Karena setiap 3600 tahun sekali Dan setau gue di Di salah satu Artefaknya juga kayak disebutin Dan Nibiru akan Kembali lagi gitu Kalau gak salah atau gimana gitu Pokoknya akan berkunjung lagi lah intinya Dan Di beberapa kisahnya juga Planet Nibiru tuh digambarkan sebagai Penghancur Jadi suka nabrakin planet itu loh Karena kan dia emang Jalurnya gak jelas gitu kan Dan mungkinnya Takutnya gitu nabrak bumi Di tahun ke-3600 gitu lah Jadi secara gak langsung Kita kiamat gara-gara Nibiru gitu Riz Mungkin Ini gak tau kalau disini kan yang gue baca 20 kali besarnya dari Jupiter bro Ya bumi kesenggol juga Tumpah anjir itu Itu kayak Separah itu gitu Tapi itu yang mantep sih Kayak dari NASA Ada Ada penelitiannya gitu Kalau kita kemungkinan punya planet ke-9 Yang mungkin karena Jauh gitu ya Jadi masih gak masuk dalam jangkauannya NASA Jadi belum ke-detect detailnya gitu Tapi nanti ketika detail anjing Terus dibilang Oh ini Nibiru nih Deskripsinya sama gitu Itu serem sih Anjir ngeri banget sih Tapi emang Maksudnya kalau soal astronomi Kenapa beberapa artefak dari Sumerian Kenapa bisa bener ya Soalnya ada BIM Satu artefak Ngegambarin kayak Bintang gitu ya Rasi bintang Terus dikelilingin sama Planet-planet gitu Jadi kayak diprediksi Memang kita itu mengelilingi matahari Oh padahal Saat itu Iya Padahal zaman dulu Itu pemikiran yang sangat Gak masuk akal bumi itu Bulat dan Mengelilingi matahari kan Benar Terus juga ada ini lagi Riz Ada satu Planet Terus ada bunderannya Yang menandakan itu Jupiter Eh Jupiter apa? Saturnus Saturnus gitu Yang pada saat itu Lu ngeliat pake Pake apapun Gak bakal kelihatan Iya lah gila lu Gila anjir Ada di artefak ya Ada Dan soal Saturnus ini Setau gue tuh baru ketahuan Ketika pake alat Di tahun 1930-an Apa ya? Maksudnya baru ketahuan tuh apa? Saturnus ini Riz Baru kelihatan gitu Oh ini ada Gambarnya Gambarnya gitu Gila sih Maksudnya kalo planet doang oke lah Mungkin dia cuma gambar bulet-buletan Cuma kalo sampe ada cincinnya itu Gila sih Gue juga gak Gak habis mikir Itu gak mungkin sih Orang peradaban lama Bisa mikir sampe Planet bercincin Gak mungkin Jauh Jauh susah Gue juga Wow ini gue baru nemu fakta lagi nih Dari lu pada ya Oke kalo gitu kita lanjut dulu kali ya Untuk kepunahan peradaban Sumeria ya Kepunahan peradaban Sumeria Seorang ahli geologi mengatakan Bahwa punahnya bangsa Sumeria kuno Disebabkan oleh kekeringan panjang Yang terjadi 4200 tahun silam Kekeringan tersebut berlangsung selama 200 tahun lamanya Hal ini diperkuat dengan beberapa bukti arkeologis dan geologis Yang menunjukkan peradaban Sumeria perlahan hancur Karena kekeringan hingga membuat kebudayaannya ikut punah Dan jejak Anunnaki pun turut menghilang keberadaannya Keberadaan dari Anunnaki hingga sekarang masih menjadi pertanyaan besar Apakah makhluk itu benar-benar ada Atau tidak Nah ini tentang kepunahannya Apa Kebudayaan Sumeria ya Ya wajar sih sebenernya kekeringan Selama 200 tahun bro Dan itu kan 200 tahun waktu yang lama ya gitu ya Maksudnya kan mereka dikelilingi sungai-sungai besar anjir Iya Efrat dan Tigris loh Sungai terpanjang Dan itu yang ngebuat bahasa Sumeria tuh punah Sepunah-punahnya Benar-benar ilang gitu ya Sampai bahasanya pun punah gitu loh vet Gitu jadi kayak udah Ya maksud Makanya artefaknya pun diartikan tuh butuh banyak banget proses gitu Karena bahasanya kan juga udah punah ya Jadi orang Ya ini jadinya teori konspirasi gitu loh Apakah orang yang neliti itu sebenernya salah menafsirkan Atau benar kita gak ada yang tau Karena benar-benar ilang banget kan Gak ada patokannya Cuma kalau yang dari artefak yang tadi liat kayak Apa sih namanya planet-planet Itu kan bisa kita liat menggambarkan planet Karena kita tau sekarang udah terjadi itu gitu loh Gitu Jadi dia punah Benar-benar Dan sampai sekarang Yaudah kita jadi gak pernah tau Anunnaki itu benar ada apa enggak gitu Atau dewa-dewa yang mereka sembah itu Benar apa enggak kita gak pernah tau Cuma intinya bangsa Sumeria adalah menjadi salah satu bangsa yang maju banget Jadi kayak Atlantis gitu loh Iya gak sih Gak sampai maju banget Iya maksudnya maju banget Tapi kayak Atlantis kan Kalau kita tau kan kayak maju banget gitu loh Itu kan fiksi banget lah Atlantis ya Sumeria tuh kayak nyatanya gitu loh Dan gue percaya bangsa Sumeria itu benar ada Ya memang ada gitu Benar ada gitu loh Bukti artefaknya Gitu Gimana lu ada fakta lain gak nih tergair Cuma gue lebih ke Kayak gue bisa ya kekeringan hampir 200 tahun ya Itu antara emang dia gak oke Karena alamnya emang lagi seburuk itu Atau enggak dikasih hukuman sama Anunnaki Iya Antara dua itu kali ya 200 tahun gila kekeringan Karena gue baru sadar juga tuh Riz Pas lu bilang Sungai terpanjang kan Iya juga ya Sungai terpanjang Dua lagi Sungai Everett Tigris Bisa keringan gitu Tapi feeling gue juga Mereka kan disitu peradabannya cukup besar ya Apa mungkin mereka pikir nih kekeringan yang Oh nanti juga ada Nanti juga ada Jadi mereka telat pindah aja gitu loh Tapi kayaknya Masa telat pindah sampe 200 tahun Kayaknya kayaknya udah 5 tahun juga udah bisa pindah Iya sih Iya sih Jadi kan maksudnya kesiksa ya orang-orang sana Mungkin bisa jadi sih Gara-gara overpopulasi sih Menurut gue juga bisa Kayak kebanyakan Ini kan Anak gitu Terus sama-sama Populasinya membludak Terus airnya jadi pake terus Iya Di sana belum ada pump gitu ya Dikanji lu maju doang Baru air sumur doang ya Masih Ini injur ya Gitu Oke lah Kalau kayak gitu Ini udah masuk bukti artefak lagi nih Ada nih Bukti artefak Anunnaki nih Ini menarik nih Pembahasan kali ini Kalau tadi kepunahannya Dan sekarang Dari punahnya itu Ada artefak-artefak yang tersisa kan Kali ini lebih bahas ke Anunnakinya ya Yes Bentuknya dan lain-lain Gitu akan ada 7 dewa Dan dewanya itu apa aja Gitu loh Dan banyak lah pokoknya Jadi kalau gitu Kita langsung masuk aja bro Bukti artefak Anunnaki Dalam observasi yang dilakukan Arkeolog asal Perancis Yaitu Jane Amilbota Menemukan banyak artefak Berupa tulisan dan patung Salah satunya adalah Tablet kuno yang mengungkapkan Adanya salah satu Peradaban tertua di bumi Menurut tablet itu Dalam peradaban tersebut Terdapat suatu kelompok elit Yang disebut Anunnaki Anunnaki berarti Orang-orang langit Andrew Collins Seorang penulis buku The Sickness Key Juga mengatakan bahwa Anunnaki disebut sebagai Pemberi kehidupan Bagi masyarakat yang Dideskripsikan memiliki Mata yang bersinar Kemudian pada artefak Teks awal Bangsa Sumeria Menyebutkan 7 dewa yang memutuskan Ketujuh dewa itu Menurut bangsa Sumeria Dipercaya sebagai Penjaga mereka Yaitu Anu Dewa dari segala dewa Enlil Dewa elemen bumi Kecuali api dan air Kemudian ada Enki Dewa air Sekaligus Dewa pengetahuan Ninhursak Dewa gunung Nana Dewa bulan Selanjutnya adalah Utu Yaitu dewa matahari Dan dipercaya Bisa melihat Semua kejadian di bumi Dan terakhir Ada Inana Yaitu dewa cinta Dan perang Selain itu Masih terdapat Dewa lain Dari bangsa Sumeria Antara lain Ki Anshar Ereshkigal Dumusi Ishtar Marduk Namu Nergal Shamash Sin Dan Tiamat Nah itu tadi Pembahasan sedikit Tentang dewa yang dibacain Sama Ica gitu ya Dan Apa Kita Gue mau sedikit Jelasin aja sih Sebenernya Biar gak sedikit bingung gitu ya Tentang dewa-dewanya Intinya dewa yang mereka Puja-puja gitu ya Itu ada tujuh dewa Tujuh dewa yang paling besar lah ya Gitu Disini ada Anu Ada Enlil Ada Ahmad Dhani Bicara-bicara Jadi disini ada Anu Dewa paling kuat Dia bilang sih Dari surga nih Si Anu itu Terus ada Ki Dewa bumi Istri Dari si Anu Gitu Makanya Keturunan-keturunan dari Anu Dan si Ki ini Disebut Anunaki Gitu Nah ini si Enlil Terus ada Enki Itu tuh Anak-anak dari si Anu Dan Istrinya gitu loh Gitu Dan ada beberapa juga ya Kayak misalnya Enki itu dewa lautan Gitu Enlil langit Dan bumi Jadi katanya tuh Dulu langit sama Ini Apa manit aja ya Dulu langit sama bumi Itu menyatu Gitu Jadi si An Ketika Lahir si Enlil Itu akhirnya Langit dan bumi Itu terpisah Gitu Dan dikendalikan sama si Enlil ini Karena Enlil itu dewa Bumi dan langit Gitu Katanya sih begitu ya Gue juga gak tau nih Gitu Dan si Kayanana itu adalah Dewa kebijaksanaan Dia itu yang Mengajarin manusia Untuk Apa sih Kayak Astronomi Dan lain sebagainya Gitu Jadi setiap dewa tuh Punya perannya masing-masing gitu loh Si Anunaki ini ya Gitu ya Kayak utuh itu Pembela keadilan Dia kalau gak salah Setau gue yang membuat Sistem pemerintahan gitu Kayak Oke lu Ketika lu punya Udah punya banyak orang Harus ada pemimpinnya Harus ada wakilnya Gitu loh Harus ada kelompok-kelompoknya Kayak gitu tuh Dia yang Ngebangun Jadi kayak Dari si Anu Anak-anaknya itu punya Jobnya masing-masing gitu loh Kalau yang gue tangkap ya Dari sini ya Tapi gue gak tau Balik lagi bener apa enggak Gitu Dan Ya Golongan darah mereka Resus negatif katanya Apa? Resus negatif Gatau gue Golongan darah yang Anunaki Langka gitu ya Langka Gue sempet baca sih tuh Si resus negatif Jadi katanya Cuma ada 20% Atau 15% gitu Di dunia ini Dan rata-rata Orang yang bergolongan darah Resus negatif Katanya tuh punya Intelijen yang tinggi Katanya cerdas banget gitu Dari emosionalnya Dan kepintaran otaknya gitu Betul-betul banget Jadi Rata-rata ya Jadi Jaman dulu ini juga pernah ada Kasusnya gue sempet baca ya Resus negatif Jadi jaman dulu kan Lu tau golongan darah A, B, O Gitu ya Dan ketika Ditemukan resus negatif Itu Sempet ada Chaotic Kayak dalam arti Orang banyak yang meninggal Karena gak tau nih lu mau Ketika di kekurangan darah Mau nyuntik Golongan darah apa gitu loh Kayak baru gitu loh Tiba-tiba gitu loh Dan ternyata Yang gue baca lagi ya Resus negatif itu Cuma bisa Dikasih sama Golongan darah O deh Yang gue Yang gue baca ya Yang masih mirip-mirip gitu Walaupun Tetep beda kan Tetep beda Dia tetep beda sendiri gitu Nah itulah Nanti kita akan bahas Rasnya atau Apa ya Persilangan dari DNA ya Itu sedikit teaser aja gitu Tapi lu ada gimana Terkait dewa-dewa ini Lu ada Ada satu yang Mau lu sampaikan ya Kenapa ya Kalau dari segi Anunnaki itu alien Mungkin make sense-nya Lebih ke Kayak kita misalkan ya Menguasai satu bidang kali ya Kayaknya kan Beda-beda gitu kan Kayak si siapa Anu mungkin emang yang pinter Yang paling Yang paling tingginya lah Presiden Iya Presiden Cokowi ini berarti nih Anu Pemimpin ya Si Enlil yang Elemen bumi Mungkin emang dia mengerti Tentang Agrikultur lah Atau Tanah gimana gitu Caranya bekerja gitu-gitu Di Nibiru mungkin dia mempelajari hal itu Gitu-gitu kali ya Iya Karena kan kalau Deskripsi tadi Itu Cerita dewa banget sih Menurut gue Kalau yang kayak Langit dan bumi menyatu Itu cerita-cerita Mitologi banget sih Rasanya Iya sih Bener banget sih Dan Ya itu kurang lebih adalah Kepercayaan dari Orang Sumeria ya Dewa Ada tujuh dewa Tujuh dewa yang penting Sebelumnya masih banyak banget Dewanya Ada Marduk lah Ada Tiamat Dan lain sebagainya Dan ada yang jahat Ada yang baik gitu loh Dan ini Kepercayaannya Lanjut sebenernya Sampai Babylonia Berarti kan Suku Sumeria Mungkin yang pas kekeringan itu Beberapa ada yang pindah gitu ya Pindah lokasi Sedikit gitu loh Jadi suku Eh suku jadi bangsa Babylonia Dan masih Terbawa Pemujaannya Dan setau gue juga ada Rajanya waktu itu Hamurabi kalau gak salah Dia bikin Sebuah Ada namanya Code of Hamurabi Kayak sebuah List List apa ya Aturan gitu loh Kalau gak salah ada 3000 aturan atau berapa Atau 300 gitu Lanjir Dia sih bilangnya Kalau dia itu diutus oleh Anu Untuk membuat aturan ini gitu Katanya gitu Oh Untuk juga ya Aturannya banyak Jadi dia berat-berat adil gitu loh Misalkan Contohnya nih Yang gue Yang gue inget doang ya Misalkan Lu Membunuh orang Membunuh Suaminya Dia nih Nanti dia harus balas dendam Dengan ngebunuh Istri lu gitu lah Pokoknya An eye for an eye Gitu-gitu lah Ada banyak lah pokoknya Aturannya gitu-gitu Mungkin itu salah satu Sistem Pertama di dunia sih Si Code of Hamurabi itu Kayak yang pertama kali Mengimplementasikan Law gitu Oke Anjir Gila ya Kok gue jadi mau Kait-kaitin sama perjanjian lama ya Karena setau gue dulu Perjanjian lama Juga ada Gue gak tau ya Tapi ini bener apa enggak ya Yang Sependengaran gue Ada Hukumnya tuh Ini banget Soalnya panjang banget Dan banyak banget Jadi setelah perjanjian baru kan Semua itu dihapuskan Dan jadi Cuma saling mengasihi aja Di perjanjian baru kan Kayak gitu Walaupun gue gak tau Bener apa enggak ya Iya-iya Bener-bener Itu cuma cocok lagi aja lah ya Mungkin aja yang di perjanjian lama itu Yang dimaksud Si Hamurabi ini gitu Maksudnya Iya Bisa jadi Oke Kalau gitu kita langsung masuk lagi Ke Anunnaki ya Gue Lo akan terkejut Dengan jumlah dewa Yang ternyata Sebanyak itu gitu loh Iya-iya Jadi langsung aja boleh Cak dibacain aja Anunnaki Anunnaki adalah Sekelompok dewa Dari bangsa Sumeria Akadia Assyria Dan Babylonia Anunnaki muncul Dalam mitos penciptaan Bangsa Babylonia Enuma Elish Dan memiliki salah satu dewa Bernama Marduk Yaitu dewa pelindung Babylonia Setelah penciptaan manusia Marduk membagi Anunnaki Dan menugaskan mereka Di tempat-tempat yang telah ditentukan 300 di langit Dan 300 di bumi Dengan hal ini kita bisa lihat Bahwa Anunnaki sebenarnya adalah Sekelompok dewa Yang jumlahnya sekitar 600 dewa Namun dari banyaknya dewa Hanya satu sebutan Untuk 600 dewa Yaitu Anunnaki 600 dewa bro Di langit 300 Di bumi 300 Maksudnya dewa Kayaknya gak sebanyak itu gak sih Misalkan 10 lah Dewa oke Sisanya Malaikat gitu gak sih Ini lebih ke Benar-benar Kayak lu mau Apa ya Expedisi ke planet lain Bawa 600 orang Koloni kan Gila 300 di langit Dan 300 di bumi Ini kalo kata Ini ya Bangsa Sumeria gitu lah Atau Anunnaki sendiri gitu loh Gue gak tau nih Mau bahas dimana ya Jadi kayak Ada hubungannya juga ya Sempet gue baca Ada teori konspirasi tuh kayak Taman Eden tuh Ada gitu loh maksud gue Lu sempet Baca gak Sempet tau gak Apa nanti mau lu bahas nanti Gue gak tau Tentang spesifiknya cerita Taman Eden di Kisahnya Anunnaki sih Oh gue tau Bebas sih terserah Mau bahas sekarang Coba ya gue bahas aja ya Maksudnya jadi Kayak ini yang gue tangkep ya Balik lagi yang gue tangkep Gitu Jadi si Anunnaki ini Gitu Dia kan menciptakan DNA Menggabungkan DNA Sama Homo erectus Walaupun Gak sepenuhnya berhasil Gitu loh Pernah ada yang gagal Dan menciptakan makhluk lain Gitu Gitu nanti kita akan bahas ya Gitu Dan tapi Dia ini Akhirnya berhasil nih Gitu Manusia yang sempurna lah Gitu Nah mereka ini Dilarang Untuk berevolusi Terlalu banyak Gitu Ibaratnya kayaknya yang gue tangkep ya Taman Eden itu adalah Labnya Labnya Anunnaki gitu loh Entah itu di atas kapalnya Atau di suatu tempat Kayak udah Lu Lu gak boleh berevolusi Terlalu banyak gitu Sampai suatu ketika Manusia Di bandel gitu loh Kayak dia tuh Akhirnya melakukan You know Maksud gue Having sex gitu Akhirnya menciptakan Banyak banget orang Dan itu yang ngebuat Si Anunnaki tuh marah Dan mengusir dia dari Kalau disini sih Dibilang tempat yang indah Gitu loh Yang bisa dibilang Akhirnya Ya Kalau di itu Ke bumi lah gitu Gitu Jadi itu sih kayaknya Gue gak tau ya Itu bener apa enggak Tapi Kurang lebih sih Kalau mau dikait-kaitin Atau dicocok lagi sih Kayak gitu gitu Jadi kayak Anunnaki tuh sebenernya Dia tuh mulai Dia tuh sayang sebenernya sama manusia Kayak mulai sayang gitu loh Kayak udah deh Lu tinggal sama gue aja Gak apa-apa gitu loh Tapi manusianya dikasih tau Bandel gitu Dan akhirnya Yaudah diusir Serem sih Itu serem sih Cuma tapi kayak feeling gue sih Itu Teori sih kayaknya Teori aja sih Feeling gue juga teori sih Cuma tidak menutup kemungkinan Bahwa Misalkan Anunnaki itu ada Dia memang memiliki tempat Yang bernama Eden Jadi Iya Mungkin ya Gitu Entah dimana Entah di kapalnya Gue sih kepikiran di kapal ya Kalau misalnya emang bener ini ada gitu loh Di datang kapal gitu Ini podcast gak sesat ya Nyet Maksudnya Gue jadi pikir takutnya sesat Gak sesat nih bro Ini cuma membacakan Teori yang ada gitu loh Yang kita diskusi nih malam-malam Oke Kalau kayak gitu Kita langsung masuk aja ke Anunnaki adalah Penciptanya manusia nih Anunnaki adalah pencipta manusia Teori menyatakan Anunnaki sebagai pencipta manusia modern Bermula dari buku The Twelve Planet Karya Zakaria Sitchin Yang diterbitkan pada 1976 Ia menyatakan bahwa Anunnaki sebenarnya spesies makhluk asing bertubuh manusia Dari planet Nibiru Mereka tiba di bumi pada 500 ribu tahun lalu Dan membuat koloni untuk menggali emas Menurut Sitchin Anunnaki menggabungkan spesies mereka dengan Homo erectus Yang akhirnya menciptakan manusia baru Manusia baru ini bertugas untuk mencari dan menggali emas untuk Anunnaki Namun Anunnaki terpaksa meninggalkan bumi karena pencairan glaster antartik Yang menyebabkan banjir besar Hingga menghancurkan koloni mereka Sitchin juga mengatakan bahwa Anunnaki akan kembali ke bumi pada 2012 Seiring dengan penamat kalender kaum maya yang populer Nah jadi itu tuh Tentang Anunnaki Apakah dia sebagai pencipta manusia gitu Asal-usulnya ya Asal-usulnya gitu Jadi ya apa ya Dia sempat menggabungkan DNA Tapi gak sepenuhnya mulus ya Gitu karena Setau gue DNA pertama itu menimbulkan makhluk yang bernama Nipilin ya Nipilin Di Alkitab bahkan ada Tapi gak disebut namanya kalau gak salah deh Disebut deng ada di Alkitab ya Oh Dan deskripsinya sama Gitu Tapi ini ya Malu besar Oh itu kenapa kalau di Alkitab ya Penggabungan apa Gak penggabungan sih Cuma di deskripsi-in ada Eh di deskripsi-in aja Ada makhluk Nipilin gitu Ada Old Warrior Big Old Warrior gitu Nipilin atau Raksasa Riz? Kalau Raksasa emang ada Kalau di versi Inggrisnya Nipilin namanya Gue gak tau di Indonesia nya Oh Kalau di Indonesia nya ada Raksasa Raksasa lagi Kejadian 6 kalau sama Iya itu awal-awal Iya Genesis Iya di versi Inggrisnya namanya Nipilin Manusia-manusia Raksasa kan tulisannya Berarti di translate Indo jadi Manusia Raksasa Oh Nah jadi tuh Anunaki nih Nih Kalau Anunaki beneran ada ya Anunaki datang ke bumi Dia tuh kan mau menggali emas Tapi dia itu punya Budak gitu Yang bernama Siapa? Igigi Igigi gitu loh Igidi tough Kutambah dewasan Anjay Tapi si Igigi ini Dia Budaknya Anunaki gitu kan Cuma akhirnya dia memberontak Berantem lah tuh Kalah sama Anunaki kan Berarti kan Anunaki gak punya budak dong Dia perlu budak baru Digabungin tuh Bukan geni Anunaki ternyata ya Gue baru inget Geni Igigi digabungin sama Homo erectus Jadinya monster itu Bukan DNA nya Anunaki Tapi itu gak berhasil kan? Itu gak berhasil Setelah dia pikir-pikir Oh gak berhasil Ternyata ya DNA nya Igigi Sama si Homo erectus Baru dia menggabungkan DNA nya Anunaki sendiri Sama si Homo erectus ini Yang menjadi manusia Iya Iya Bener Dan setau gue Dewa yang melakukan ini Adalah Ninhursak ya Bener gak? Gue gak tau tuh Gak tau gue Itu penggabungan DNA nya berarti ya? Setau gue sih Yang namanya Ninhursak itu Yang ngelakuin ya Tapi ada beberapa Yang gue baca juga Kalau si Anunaki nya Juga ada yang pernah Sek sama Ciptaannya tuh akhirnya Kayak udah beberapa lama kan Kayak udah Setelah digabungin Riz Iya Kan udah jadi manusia lah Udah jadi Homo sapiens kita Terus udah beberapa lama Hidup bersama Ada beberapa Anunaki Yang nakal gitu lah Akhirnya seks sama manusia Nah itu yang mengakibatkan Terciptanya si Neville Setau gue deh Jadi Cross gen nya mereka berdua itu Jadi Neville Kalau gak salah ya Atau ras lain gitu lah Ya gue jadi Ya sebenernya banyak ya Teorinya ya Tapi yang reptilian Lu tau gak sih? Gue juga gak lupa tuh Lupa-lupa inget gue Ada bangsa reptil Suku reptilian yang kesini Iya namanya lupa lah juga Itu bareng Anunaki kan Kalau gak salah ya Terus dia berantem gitu kan Dari planet lain kan katanya Iya Yang berebut Emas Iya Oh iya itu juga ada kan Banyak tau ternyata Iya banyak kan Ternyata Ada suku Dogon Katanya aliennya Bentuknya tuh kayak ikan Gue baca Iya kalau suku Dogon Tadi gue sempet Sempet liat dikit sih Sejarah Creationnya Dia menarik juga sih Iya kan Kalau dia lebih Apa ya Kerennya sih dia tau Adanya planet di luar angkasa Itu sih yang kerennya Oh yang ini ya Bintangnya ada dua ya Riz Bahkan dia tau ada Keberadaan bintang Sirius Wow Maksudnya spesifik gitu Dia tau ada keberadaan bintang Sirius Dan Dewanya dia Pokoknya Bukan dewanya sih Maksudnya ada salah satu makhluk Yang berasal dari bintang itu Ke bumi Dia Kalau dia kayak gitu Cuma itu Mindblowing sih menurut gue Maksudnya gimana caranya Lu sebuah suku Terhadapan kuno gitu Yang gak punya teknologi sama sekali loh Yang kerjaannya cuma Menyembah gitu Menari gitu Pake topeng Tapi bisa tau gitu Di luar angkasa ada Sebuah planet Sirius Bahkan dia tau ada Sirius Sirius B Kalau gak salah namanya Yang lebih kecilnya gitu loh Yang redupkan Kayanya Sebenernya itu tau Yang bikin kita kayak Kok mereka bisa tau ya Iya Aneh ya Mereka juga menceritakan gitu Mereka turun dan Ngajarin mereka Segala macem gitu-gitu loh Gila-gila Tapi Disini juga dijelasin ya Kalau untuk Anunnaki tuh Akhirnya dia cabut dari bumi Kalau disini Yang sumber yang kita kasih adalah Dia meninggalkan bumi Karena Jadi Gue gak tau sih ini Kayak bumi Pencairan dari Antartik Antartika Yang akhirnya mengakibatkan Banjir besar Hingga menghancurkan Koloni mereka Dan akhirnya dia cabut Iya ini ada dua versi sih Ada dua versi ya Jadi yang si Nibiru tadi tuh yang Kan mereka mendekat Jadi gletsernya cair Terus mengakibatkan banjir kan Iya Nah itu juga katanya Di jaman sekarang Ketika Nibirunya Kan katanya semakin mendekat ya Mendekat lagi Nah ini yang menyebabkan Pemanasan global Anjay Katanya begitu Nah di lain versi Ada yang bilang karena Tadi kan si gen kita kan Dipersatukan ya Si Anunnaki Dengan Homo erectus Kan jadi kita kan bisa berpikir ya Iya Nah ketika kita memberontak tuh Jadi semakin bandel Mereka tuh semakin kesel katanya Iya Jadi dibikin banjir Oke Ada dua versi Yang dibikin banjir itu Sorry Kalau sana yang cocok lagi adalah Kita tuh adalah Di banjir Nuh ya Nuhah ya Gitu oke Oke gue Gue paham Gue paham Berarti ada dua versi ya Gini sih Gokil Ini gue sampe Gak habis pikir gue Gak habis pikir podcast Gila bro Sumbah Parah Parah banget gitu ya Tapi ya Balik lagi sih ya Itu kan juga Berdasarkan Dari buku versinya Si Sticin ya Sticin tuh yang Dia tadi tuh Yang The Twelve Planet gitu Dan ada orang yang Mengasumsikan kalau Dia tuh salah Tafsir Katanya gitu loh Iya ada Mungkin buat kalian nih ya Yang dengerin sampe sekarang Dan mulai percaya Gue kasih satu fakta Mungkin yang bisa Bikin Refresh lagi lah ya Katanya tuh Si Sticin ini Sebenernya gak ngerti Sama sekali Bahasa Sumerian Bukan arkeolog Dia itu lulusan ekonom bro Anjay Oke Taunya cuma profit dari bukunya Nah Iya bisa Nah ya kita tutup ya Sudahlah Tidak perlu sampai sejam Anjir Katanya begitu Iya 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 Tapi tetap menarik sih ya Maksud gue Cocok lagi-cocok lagi Cukup main blowing lah Gitu Dan kalau kayak gitu Kita bahas aja Bentuk fisiknya Gini Dari tadi kita belum sempet mention Karena katanya Pemimpin-pemimpin dunia Palanya itu lonjong-lonjong ya Katanya sih palanya Anunaki ya Bentuk fisik Anunaki Anunaki memiliki tinggi badan Mencapai 3 meter Dengan kulit putih dan bersih Rambut dari Anunaki Berwarna pirang atau merah Jika dilihat Fisik Anunaki mirip sekali Dengan bangsa di Eropa Yang memiliki warna Bula mata biru Selain fisik yang sangat indah Anunaki juga digambarkan Sebagai makhluk yang tinggi Dengan wajah sedikit aneh Namun Ahli teori konspirasi British Bernama David Icke Memiliki pendapat yang berbeda Ia mengatakan Anunaki adalah Spesies reptilia Bertubuh manusia Ia juga mengatakan Bahwa bangsa Aryan Yang dipopularkan oleh Nazi Jerman Ialah generasi terkini Anunaki Nah jadi itu tuh Bentuk tubuh Anunaki tuh udah jelas tuh 3 meter bro Kulit putih Rambut merah Mata biru gitu loh Ganteng sebenernya kan Gitu Dan katanya sih Katanya ya ini Gue sempet baca dikit gitu loh Kenapa makanya kulit putih tuh selalu diagung-agungkan Dan lain sebagainya Karena katanya sih rasnya Anunaki gitu loh Katanya ya Pure Anunaki murni yang kayak gini gitu loh Dan Apa ya Maksud gue Disini juga Nyambung tuh katanya Kalo ras Anunaki yang pure darah Anunaki Murni gitu ya Bentuk palanya tuh agak aneh gitu loh Iya kan Makanya yang kita lihat kayak Viral aja Palanya aneh kan Gitu loh Jadi ya gue gak tau sih Cocok logi aja Jadi kayak keturunan-keturunan dia Yang darah murni tuh di jaman-jaman dulu Adalah selalu raja Maxon Kayak misalkan Dewa gitu Lu utusan dewa gitu Pastinya dia jadiin raja sih emang harusnya Karena mungkin juga dari segi fisik Dari segi kepintaran Iya Lebih pinter Lebih di atas mereka semua gitu Dan harus jadiin raja Tapi menarik sih kalo yang Viraun tuh emang Ketika gue Menyatukan gitu ya koneksinya Anjing Viraun kan Palanya lonjong-lonjong Aneh maksudnya dari Dari sekian banyak rakyatnya Dia sendiri lah yang beda Bentukannya Maksudnya perfect gitu mukanya Ganteng-ganteng Cantik-cantik gitu Itu lumayan mind-blowing sih Tapi kalo yang kulit putih Kayaknya menurut gue sih Gak kayaknya deh Kayak yang suku Arya gitu Iya ya Karena setau gue ada penelitiannya juga dari Biologis di dunia Itu didibang Bener-bener Kan si Nazi kan pernah mencetuskan Kalo suku Arya itu lebih superior kan Iya Dari kulit hitam Asia dan segala macem Tapi Ketika diteliti Enggak Kita semua sama ternyata emang Hmm Oke Tapi ya ini tadi yang sempet gue bilang Salah satunya Golongan daranya tuh Resus negatif gitu Hmm Terus Dan nih Tapi menurut apa ya Si teori konspirasi juga nih Dari David Icke Dia punya pendapat yang beda nih Tentang Anunnaki gitu ya Jadi katanya Anunnaki adalah spesies reptil bertubuh manusia Dia mengatakan juga bangsa Aryan yang dipopulerkan oleh Nazi Jerman Yalah generasi terkini Anunnaki Rasis aja sih ini kayaknya dia Kayaknya dia Ini mah Ini mah ada-ada deh Iya Karena setau gue dia juga pencetus yang Ras reptil kan Haa Pengen dikait-kaitin sama bukunya dia doang Pansos Iya Pansos ini Ini definisi Pansos ya Gita Tapi kalo yang Golongan darah tadi tuh Berarti Yang suku bas gitu Dia Resus negatif gitu Iya Ada beberapa kebanyakan ya Suku bas tuh Yang maksudnya Ciri-ciri fisiknya tuh hampir sama gitu loh Matanya biru Ya gue suku bas tau kok Sama Lebih ke ini Riz Bahasanya Bahasanya tuh gak bisa di track Itu bahasa tertua di Eropa Setau gue deh Jadi bener-bener gak tau dah Tiba-tiba Bahasanya muncul aja gitu Keren sih Maksudnya secara Emang secara looks Suku bas Mantap sih Iya maksudnya ganteng-ganteng gitu ya Iya Gitu Dan Ya Gila ini Ciri-ciri fisiknya ya Sesuai anjir sama yang ditemuin tahun 1927 bro Dan setau gue suku bas juga Sangat Sangat apa ya Sangat bangga dengan sukunya Terus juga Rada tertutup juga sih Kayaknya ya Gitu tapi Tinggi 3 meter gitu loh Dari artefak- artefak kan juga terlihat ya Mereka tinggi-tinggi gitu loh Tapi Ditemukan juga Mayat-mayat atau Tulang-tulang orang jaman dulu juga tinggi-tinggi gak sih Gak tau gak kalau masalah itu dah Dari segi Akurasinya gue gak tau Apakah emang ditemuin Kita makin misalnya itu kayak makin pendek gak sih sebenernya Iya Gak tau Kalau dari foto sih ada risk beberapa Tangan kita Dilihatin sama Tangan apa Yang tulang-tulang gitu Gede banget tulang-tulangnya Tangan kita mah kecil banget Cuma itu spesiesnya sama gak Nah itu gak tau Cuma dari foto doang Iya maksudnya itu Homo sapiens Atau homo Apa Yang gede tuh Neanderthal Oh iya ya ya Yang badannya gede Oh iya ya Bener juga ya Bener-bener bisa Dan selanjutnya ini adalah Anunnaki Dalam peradaban dunia kita Yang sekarang gitu ya Seperti apa sih sebenernya Ini akan panjang diskusinya Wuh sejam bro Genap sejam Capek nih sebenernya gue haus Gak ada sponsor apa ya Mungkin sebelum masuk Ngingetin lagi nih Komen deh Buruan gitu Ini akan Dapet Giveaway ya Iya Gitu Dan dengerin sampai habis like Ingat top 3 episode Akan menjadi Wih Pembahasannya akan lebih menarik lagi nih Dan ini jangan sampai dilewatin sih Pembahasan terakhir Karena kan Membandingkan dengan Agama lain lah Wah Kisahnya Anunnaki ini Gak cuma satu agama doang loh Ada beberapa agama juga Anjay Gila ini gue Bakal shock sih harus ini ya Dan mungkin kalian nih Bisa stop sekarang gitu ya Buat yang mau pipis dulu Ya kan sih Iya gak sih Maksudnya Mengambil makan gitu ya Ya gak apa-apa gitu kan Atau yang lagi kerja Stop dulu Fokus dengerin gitu Iya kan Langsung aja kalau kayak gitu Kita masuk Anunnaki dalam peradaban dunia Anunnaki dalam peradaban dunia Catatan tertua tentang Anunnaki Memang datang dari bangsa Sumeria Yang hidup 6000 tahun yang lalu Namun Anunnaki juga hidup di masa-masa Setelah Sumeria runtuh Dan muncul peradaban baru Misal di Mesir Ada dewa yang dipercayai Merupakan perwujudan dari Anunnaki Bahkan Dewa itu dipercaya Yang membuat piramida Yang sampai saat ini Fungsinya masih menjadi misteri Anunnaki juga diduga muncul Dalam berbeda agama Seperti Yahudi Makhluk ini digambarkan sebagai Entitas yang sangat kuat Mereka mengajari manusia Banyak hal berguna Namun semua itu tidak gratis Mereka harus menyembah Anunnaki Oke itu dia adalah Apa ya Anunnaki dan peradaban dunia Tadi sempat di mention juga Mesir dan lain sebagainya Dan Sudah mencapai di final Apa nih Final chapter Final chapter dari Anunnaki Yang ini Kenapa kita taruh di belakang Karena Buat kalian yang gak kuat Jadi Tidak perlu ngomel dulu Buat kalian yang kuat sampai sekarang Gitu kan berarti Orang yang Open minded nih Kita paranois yang Udah siap mengisi google form ya Comment Gitu Eh By the way story dong ya Story Tag Opini tengah malam gitu loh Lagi dengerin gitu Yang lagi dengerin nih Guy Guy lagi Gara-gara homo erectus Jadi Guy bang Guys Dengerin nih Opini tengah malam gitu loh Gimana nih The floor Punya varis nih Sebenernya gak banyak sih gue Cuma sedikit Jadi Ini juga bukan Bidang yang gue kuasain sebenernya Agama gitu segala macem Juga baru tau ketika gue riset Anunnaki gitu Ternyata Ada gitu keberadaan Apa ya bisa dibilang Kitab mungkin ya Sebuah kitab gitu Namanya Book of Enoch Dan ini Si Enoch ini adalah salah satu Tokoh atau karakter Di Alkitab lah Ya yang dimention namanya Di Alkitab Umat Nasrani Gue gak tau spesifiknya Di Di semuanya ada ya Kalau di Kristen tuh Alkitabnya beda sama-sama sama Katolik Sama Tipis sama-sama Cuma ada beberapa Ada kitab yang gak ada aja kan Gue lupa Tapi satu kitab apa Tapi kalau soal si Enoch ini Emang Dia digambarkan apa ya Orang yang kayak Enak banget gitu Gak perlu Merasakan Sakitnya mati gitu Tiba-tiba dia diangkat Sama Tuhan Karena dia ini Orang baik Orang saleh Dan kisahnya di Alkitab Yang Yang ofisial gitu ya Itu cuma dikit kan Tentang si Enoch Malah gak disebutkan Gak disebutkan Jadi kisahnya sih Aduh gue bingung juga sih Mulai dari mana Pokoknya intinya tuh Ada book of Enoch Ada beberapa chapter Ada 1, 2, 3, 4 Dan segala macem gitu lah Intinya yang gue pengen Sampaikan adalah Ada kesamaan cerita Di antara Kisah Anunnaki Sama Cerita yang diceritain Oleh Enoch Apa yang dilihat oleh Enoch Gitu lah ya Oke Jadi ini yang dilihat oleh Enoch Dia catat gitu Jadi si Enoch itu Menceritakan kisah tentang Kalau disini namanya itu Watchers Jadi yang Yang ngamatin bumi lah Dipanggilnya si Watchers Tapi si Watchers itu Digambarkan sebagai Malaikat Yang diutus oleh Tuhan Untuk ke bumi Untuk ngamatin Perkembangan bumi lah Diawasin lah Bumi kayak gitu Segala macem Nah singkat cerita si Watchers ini Kawin lah dengan manusia Mirip Ceritanya sama Anunnaki Kan ada beberapa yang bilang Kalau Anunnaki Nakal gitu lah Terus kawin sama manusia Akhirnya terciptalan Nefilim Nah disini juga sama Akhirnya Melahirkan anak Yang disebut Nefilim Dan Si Nefilim ini juga Disebut di Alkitab juga tuh Pernah Di tadi yang udah Kita bahas di Genesis 6 Disebut ada Keberadaan makhluk Nefilim Sebuah Se Apa ya Semakhluk Yang besar gitu Dibilangnya si Old Warriors Gitu segala macem Cuma Udah disitu doang Gak ada Gak ada penjelasan detail Gitu-gitu lah Yang menarik adalah Beberapa kali Di bumi itu Ada Evidence gitu ya Adanya keberadaan Giants Nah itu kayak Gue jadi mikir gitu Apakah Kisah yang dikestau oleh Inok Ketemu loh Ketemu loh Sebuah ras raksasa Katanya Dan katanya tuh Si ras raksasa ini Bisa ngangkat Empat sampai lima orang Sekaligus Dia ketemu Gitu Gila Gila sih Dicatatannya dia Dia nulis Terus yang terakhir Ada orang Tanggier dari Maroko Pernah berkata Bahwa salah satu Penemu kotanya Adalah seorang raksasa Bernama Antaeus Itu maksudnya Masuknya kan dalam Sejarah ya Jadi lumayan sulit Juga tuh Itu menariknya Disitu sih Gila Maksudnya apa ya Dua cerita yang sangat jauh Gitu Ini kan Satu Si Anunaki itu ada Di daerah Sumeria Ya kan Eranya era Mesopotamia Dan Inok dan Alkitab Nasrani itu kan Setau gue tuh sekitar 2000 tahunan Setelah Si Sumeria ini Dan mereka punya cerita yang Mirip gitu Itu Gila sih Maksudnya Kenapa gitu Apa yang terjadi gitu Gue udah gak kuat nih Kayaknya gue berhenti deh Gue udah kayaknya udah selesai dengan podcast Gila aja Nah terus ada lagi nih Si The Watchers itu Si Malaikat ini Yang diceritain Inok Juga diceritakan Kalau mereka tuh Mengajarin umat manusia Caranya Caranya apa Bercocok tanam Terus dikasih juga Arsitektur Cara mereka bikin bangunan Dan pemerintahan Segala macem Yang terorganisir gitu Itu gila juga Jadi sama kayak tadi Anunaki dong Maksudnya kan Anunaki tadi Ada yang ngerti Satu widang gitu ya Terus ngajarin kan Iya iya Itu mantep sih Dan ini ada Ada punchline nya Lebih gila lagi menurut gue Ini sejarawan loh Ini sejarawan loh Al-Makrizi dia bilang tuh Piramid pertama nih Piramid pertama yang ada di Mesir itu Dibuat oleh Namanya Raja Saurit Raja Saurit bro Tapi Menariknya adalah Raja Saurit ini kan Nama dari Mesir lah ya Mungkin kita bisa asumsikan Ketika ditranslate ke bahasa Yunani Itu adalah Inok kan Saurit Ditranslate ke Yunani Itu namanya Inok Gila bro Gila gue sampe Tidak bisa berkata-kata bro Gila sih Ini gue ketika tau ini Anjing Maksudnya apakah Si Raja Saurit ini Memang bener-bener Berkomunikasi dengan Makhluk itu gitu Terus disuruh buat Piramid Segala macem Dan dia mencatat semua Yang dia tau itu Di Book of Inok itu Iya merinding Gue Gue speedless bro Kayaknya Gila-gila Jadi Maksudnya gue tuh jadi Apa ya Berkesimpulan Yang sebenarnya terjadi Itu apa sih Maksudnya apakah Emang kejadian itu Berat-berat terjadi Gitu ya Si Anunnaki itu Dan yang bener Itu yang mana Apakah yang Anunnaki Atau yang Si Book of Inok ini Dan Alkitab Nasrani Gitu-gitu Karena kan mereka Jadi satu lah ya Intinya Karena tokoh yang sama Gitu lah Jadi antara Memang Pelopornya itu Maksudnya cerita intinya Si Anunnaki Dan Si Alkitab Dan Book of Inok ini Menceritakan ulang Kisah Anunnaki Dengan Pandangannya dia Itu kan bisa jadi juga kan Gitu Iya-iya-iya Itu atap sih bro Gimana Bim Udah gue Gue keluar dari podcast ini Walk out gue Gila bro Ini mind blowing banget bro Itu Raja Saurit sih Yang bener-bener mind blowing Iya Karena piramid pertama tuh Dia yang mencetuskan Untuk buat piramid pertama Tapi ketika ditranslate Dari Inok Gila ya Gila pasalnya Jadi ini ada Ngarik lagi sih Jadi Tapi ini agak sedikit Out of topic Membahas tentang Alkitab Dan Book of Inok sih Lebih ke Duluan siapa Ketika diteliti gitu Teorinya Ada yang bilang Kalau Book of Inok itu Sebenernya Rilis duluan Maksudnya sebelum Alkitab jadi Jadi kan emang Alkitab itu kumpulan Dari Banyak Ini kan Banyak penulisan Gitu kan Digabungin jadi satu Jadi Book of Inok tuh ada duluan Gitu kan Tapi dikeluarin Karena Setau gue juga Alkitab kan Ditentuin kan Yang boleh masuk Yang mana dikeluarin Dan Book of Inok ini Bener-bener dikeluarin Tapi Gue langsung Ini aja ya Maksudnya Anjay Biar Biar gak Gak misleading banget Jadi sebenernya Book of Inok itu Bukannya dikeluarin Rilis Memang dari awal Tidak masuk Karena pada saat Gak masuk ke Canon-nya Bible Bener Maksudnya memang Dia tidak Ditakdirkan lah ya Buat masuk Alkitab gitu Karena Ketika si Enok ini Hidup gitu Pada tahun 3000an Tuhan itu belum Mewahyukan Buat ada penulisan Gitu Jadi penulisan Tentang kitab-kitab itu Baru ada Pada saat Jamannya Musa Buat kalian yang Tahu Alkitab Gitu ya Jadi buat Jamannya Musa itu Kan kalau tadi Si Enok itu Hidup pada tahun 3000an ya Nah si Musa itu Kalau gak salah Hidup 1500 Apa 1200 Gitu Nah jadi baru ada Tuhan itu mewahyukan Untuk mencatat Wahyuannya Gitu Jadi memang Yang gak Gak dispesifikan Itu si Book of Enok itu Intinya tuh Dia harusnya Belum nulis lah ya Cuma si Enok udah nulis Iya Jadi Maksudnya masih ada Kemungkinan Kalau memang itu Ditulis Bukan Berdasarkan Alkitab Iya Sendiri lah ya Dia ya Oke Oke Tapi yang gue Yang bikin gue takjub tuh Adanya banyak paralel gitu Kejadian yang ada di Alkitab Tapi ada dia Anunnaki Kayak apa Tadi Banjir Sudah lagi Riz Serem sih Jadi Kan kalau di artefaknya Sumerian Kan Dewa Enki tuh Ada Digambarkan sama ini ya Tongkat dan ular Nah jadi katanya tuh Tongkatnya itu Beneran ada Dan Kayak tergambarkan gitu ya Dituliskan Ketika zamannya Musa Gitu kan Maksudnya dituliskan atau apa Baru ter Apa sih namanya Tercatat itu Iya Tercatat gitu Tercatat pada zamannya Musa gitu Riz Kan Musa pada saat itu Di Alkitab Dan setau gue sama kan Di Muslim juga Dia membelah laut merah kan Iya Dan katanya ketika dilempar Tongkatnya setau gue tuh jadi ular Ketika Tuhan pertama kali Ngasih liat Aduh ini gue takut salah juga ya Iya Setau gue Ketika Tuhan pertama kali Mau ngasih liat Keajaibannya Dan Musa belum percaya Tongkat itu dilempar Bim Dan jadi ular Tapi iya Benar sih Disclaimer sih Maksudnya ini bukan bidang kita sebenarnya Iya Kita cuma menyampaikan apa yang kita riset gitu Dan bisa menjadi bahasannya menarik gitu Tapi itu sifat yang bikin kayak Anjing kok bisa sama sih Dan yang bikin lebih ngerinya itu Anunnaki tuh ada duluan gitu Jadi kayak Ketika pikiran kita liar kayak Masa sih apa Misalkan agama lain Mencontek dari Anunnaki gitu kan Serem juga ya Dan bangsa Sumerianya juga Lama banget gitu kan Ada gitu kan Gila gila Oke menarik Menarik Mungkin Lu masih ada lagi Cukup sih Cukup ya Gila nih Cukup sih Diskusinya Panjang kali Jadi takut juga gue Takutnya yang menyesatkan gue Iya Kan kita cuma memberikan informasi Iya kan Gitu Jadi takut top episode Banyak didengar Terbanyak yang marah lagi Iya loh Apalagi yang baru tau kita gitu ya So tau nih Tapi gue beneran takutnya loh Hah Beneran loh Apa gue usah rilis ya Sumpah nih gue Kita berdua aja ya Kembalik lagi kita Disclaimer Oke Kalau ini kita hanya menyampaikan Dari berbagai Sumber lah ya Gitu yang udah kita Reset gitu Sebenernya juga kebenarannya Gak mutlak Yang tadi gue sampein itu Juga kan belum itu bener Iya bener Bener Gue masih beragama juga Anjir gak percaya Anunnaki juga Iya loh Kalau bisa aja ini Bagi agama kita kan Seperti ini kan Penyesatan kan Karena katanya Tuhan bilang Ketika dia mau dateng Untuk kedua kalinya Bakal ada penyesatan-penyesatan Kayak gini nih Iya Bisa jadi ya ini Iya tapi Bip Kalau tentang Jadi gue Masalahnya Kita juga Membagikan Penyesatan ini Anjir Goblok Oke oke Jadi Itu kurang lebih Case dari Anunnaki ya Kita terserah Kalian lah Gitu maksud gue Untuk Menanggapinya Seperti apa gitu Kalau kita kan hanya Memberikan informasi Kalau balik lagi Anunnaki baik atau jahat ya Tergantung persepsi juga Ceritanya Dan dimulai Ditergir dari Wan Anunnaki Dan menurut gue udah clear ya Harusnya gak perlu ada part lagi ya Mungkin kalau dari segi cerita sih Emang kayaknya gak bisa Apa ya Kita gak bisa menyimpulkan Karena Emang ceritanya Kepotong sih Menurut gue sih Itu ceritanya cuma Kayak sedikit doang gitu loh Sisanya tuh Karangan orang lain sih Iya Bener Tapi mungkin yang kita bisa Simpulkan atau diskusikan Menurut lo Apakah benar orang Sumeria Melihat adanya Anunnaki gitu Maksudnya Berkomunikasi secara langsung gitu Seperti yang ada di Tabletnya Aduh Ini pertanyaan terakhir Paling sulit Menjebak aja Iya Karena Apa ya Secara logika tuh Mustahil untuk tidak gitu ya Cuma Secara Secara logika tuh Secara logika Masuk akal Maksudnya masuk akal Ketika orang Didatengin sama alien Dan berkomunikasi langsung Tapi secara iman Itu Gak masuk akal sama sekali Kira Aning Gue Gue gak bisa jawab ya Tapi kalau seandainya gue Harus menjawab pun Mungkin gak tau ya Entah alien Atau makhluk apa ya Pokoknya Intinya lebih pintar dari Makhluk kebanyakan Yang di bumi aja sih Gitu Entah dia datang dari luar Atau sebenernya Emang udah tinggal di bumi Atau gak gini deh Menurut lu apakah Sumeria Bisa mencapai semua tadi Feeds-feeds itu Kayak misalkan Menciptakan Roda Kayak Sistem matematika Sistem pencatatan rekor Menulis Bahasa Segala macem Mereka bisa mencapai itu Dengan sendirinya Atau membutuhkan Bantuan Aronaki gitu Menurut lu Bisa Bisa Menurut gue Bisa sendiri ya Kayaknya Bisa Jadi bantuin lah Bisa dibantuin Iya maksud gue kan Ngebuat mobil gak harus Sendiri gitu Kan ada dibantuin orang lain Gitu Mungkin ada yang Trial error aja gitu loh Maksud gue Setiap peradaban Punya Elon Musknya Masing-masing gitu loh Punya inisiatornya Punya orang yang pintarnya Gitu loh Dan mungkin Disitu ada gitu Tapi gue gak tau Itu siapa gitu Iya gak sih Bisa jadi Di setiap peradaban gitu ya Aman gitu ya Iya sih Iya ngeri juga lah Iya Sandainya bener ya Gue Misalkan nih Sandainya aja yang bener ya Gue takutnya tuh Kayak Anunaki Ngeliatin kita bro Dari jauh bro Karena kan misalkan Dia yang ngajarin nih ya Misalkan dia yang ngajarin Dia tau dong Step-stepnya Maksudnya kita Sampai sekarang ini Udah sampai di tahap Smartphone Layar lipat Dia bisa tau tuh Abis ini dia bakal menuju apa Karena kan dia yang ngajarin Dan mungkin Dia juga Sudah melewati tahap itu gitu ya Iya Jadi gue takutnya dia Kayak menunggu waktu Buat dateng Gitu Jadi percaya aja Segitu aja dari Opini tengah malam Sampai ketemu di episode berikutnya Bye Selamat malam Sampai ketemu di episode berikutnya Sampai ketemu di episode berikutnya Sampai ketemu di episode berikutnya